Rumah Sakit Bakti Usada Gerikilan, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Ludes, di Lahapsi, Jako Merah. Polisi menduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di ruangan arsip berisi dokumen lama dan genset, tepatnya di bagian belakang rumah sakit. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nasrun Pasaribu mengatakan, penyebab kebakaran tersebut diduga disebabkan hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Beruntungnya, api tidak sampai menjalar ke ruang pasien karena bangunan terpisah berada di belakang rumah sakit. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Para pasien yang sedang menjalani rawat inap tetap ada posisi ruangannya tidak sampai dievakuasi. Masih nasrun, kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.16 waktu Indonesia Barat dengan 8 unit pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya saja kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Total ada 40 pasien yang dirawat di rumah sakit Bakti Husada Krikilan, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Pasien-pasien itu pun beramburan saat kebakaran terjadi pada Kamis. Kepanikan terjadi tak hanya karena api yang membesar, namun karena banyaknya asap yang masuk ke ruangan pasien.